Intro Shalom saudara-saudara sesama hamba Tuhan Yesus Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua Sebelum memulai renungan ini, mari kita sama-sama berdoa Bapak kami yang ada di dalam kerjaan sorga Kami domba-dombamu datang ke hadapanmu hari ini untuk mendengarkan suaramu ya gembala kami yang agung Kami mau makan makanan rohani sehingga kami bisa dikuatkan untuk menjalani hari-hari kami dengan segala permasalahannya Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Saudara terkasih Kadangkala dalam hidup kita, kita bisa mengalami saat di mana kita bekerja keras melakukan sesuatu Akan tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa Kita sudah berusaha mengeluarkan segenap kemampuan dan pengetahuan kita berdasarkan pengalaman masa lalu kita Akan tetapi hasilnya sia-sia Apabila hal ini sedang kita alami saat ini Maka sama halnya dengan murid-murid Tuhan Yesus Barangkali kita sedang berada di luar kehendak Allah Pertama-tama, mari kita baca ayatnya dalam Yohanes 21 ayat 1-6 Demikian tertulis Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias Dan ia menampakkan diri sebagai berikut Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathaniel dari Kana yang di Galilea, anak-anak Sebedeus, dan dua orang muridnya yang lain Kata Simon Petrus kepada mereka Aku pergi menangkap ikan Kata mereka kepadanya Kami pergi juga dengan engkau Mereka berangkat lalu naik ke perahu Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepada mereka Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka Tidak ada Maka kata Yesus kepada mereka Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu Maka akan kamu peroleh Lalu mereka menebarkannya Dan mereka tidak dapat menariknya lagi Karena banyaknya ikan Peristiwa yang baru saja kita baca Adalah peristiwa penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya Namun sebelum naik ke sorga Murid-murid bingung hendak melakukan apa Sehingga mereka mengikut Petrus untuk mencari ikan Akan tetapi, semalaman mereka tidak dapat menangkap apa-apa Saudara terkasih Melakukan sesuatu pekerjaan Selalu lebih baik daripada bermalas-malasan Dan diam saja tidak melakukan apa-apa Akan tetapi, apabila kita melakukan suatu pekerjaan Yang bukan merupakan panggilan kita Maka kita tidak akan mendapat apa-apa Seperti halnya murid-murid Tuhan Yesus Panggilan mereka bukanlah untuk menjadi nelayan lagi Tetapi mereka harus menyebarkan injil Ke segala penjuru dunia Sesuai dengan panggilan mereka Panggilan mereka adalah menjadi rasul-rasul Yang akan meletakkan fondasi gereja-gereja Dengan pengajaran mereka akan firman Tuhan Setiap kita secara pribadi Memiliki panggilan dari Tuhan Ada yang dipanggil untuk bekerja Di tempat sekuler atau perusahaan-perusahaan Ada yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan Di ladang pelayanan Ada juga yang dipanggil untuk bekerja di bidang sosial Bahkan ada yang dipanggil hanya menjadi ibu rumah tangga Dan lain-lain sebagainya Panggilan dari Tuhan tidak selalu berarti Kita harus bekerja di ladang pelayanan Akan tetapi ada orang-orang yang dipanggil untuk bekerja sekuler Sehingga dapat menopang pekerjaan Tuhan di ladang pelayanan Semua panggilan saling melengkapi satu sama lain Jadi Janganlah berkecil hati mengenai panggilan kita Orang-orang yang menjalani panggilan Tuhan Berarti berjalan di dalam kandak Allah Dan hanya dengan melakukan kehendak Allah Kita bisa menemukan sukacita dan berkat-berkat dalam apa yang kita lakukan Ketika kita berada di luar kehendak Allah Sama seperti murid-murid dalam cerita yang kita baca tadi Kita perlu bertemu kembali dengan Tuhan Yesus Dan menerima pengarahan dari Tuhan Yesus Dengan demikian Kita akan menemukan kembali Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita dan menjalaninya Tidak peduli betapa jauhnya kita telah berjalan di luar kehendak Allah Tidak peduli berapa dalamnya kita telah gagal Tetapi apabila kita mencari Tuhan Yesus Kita akan mengalami hal-hal yang baik lagi Nah saudara yang terkasih Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini Dan untuk menutup renungan ini Mari kita berdoa Bapak yang kami kasihi Engkau telah mengingatkan kami pada hari ini Untuk mengevaluasi apa panggilanmu dalam hidup kami Kami mohon hikmat pengarahan dari roh kudus Tentang apa yang sedang kami lakukan saat ini Apakah kami sedang berjalan di dalam kehendakmu Ataukah kami sudah berjalan menyimpang di luar kehendakmu Apabila kami sedang berjalan di dalam kehendakmu Berikanlah kami kekuatan dan keteguhan Untuk terus berjalan bersama-sama dengan engkau Apabila kami sedang berjalan di luar kehendakmu Maka arahkanlah kaki kami untuk kembali kepada kehendakmu Pulihkanlah kami ya Bapak Terima kasih ya Bapak Pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan hari ini Kiranya Tuhan sertai dan berkati Baik yang bersekolah Yang bekerja Maupun ibu rumah tangga Semuanya Tuhan berkati Indonesia negeri kami tercinta Juga Tuhan berkati Pemerintahan dari pusat sampai ke daerah Tuhan berikan pemimpin-pemimpin yang bijaksana Yang memiliki rasa takut akan engkau Sehingga mereka bisa memerintah dengan hati yang bersih Terima kasih ya Bapak Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Terima kasih kerana menonton!